Anda masih menyaksikan live update, kita langsung menuju ke informasi berikutnya Tribuners. Kejari Tomohon menyambangi proyek gedung olahraga atau GOR BAPE Palar Tomohon pada hari ini, Kamis 4 November 2021. Berdasarkan informasi, GOR ini dibangun pada tahun 2018 lalu dengan anggaran mencapai 15 miliar rupiah. Terlihat hadir langsung Kepala Kejari Tomohon ada Vian Ehring bersama Kasih Intel Oktavianus Tumuju dan Kasih Bidana khusus Hairul Mokoginta dan juga tim dari Kejari lainnya. Detail informasi akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Manado ada Hesley Marentek yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Rekan Hesley. Ya, halo. Ya, halo dia. Iya, Rekan Hesley dalam rangka apa sebenarnya kedatangan dari pihak Kejari Tomohon ke GOR BAPE Palar ini? Ya, jadi Rekan Dia dan Tribuners kedatangan dari pihak Kejari ini dalam rangka untuk menilai lanjuti sorotan-sorotan yang belakangan ini muncul bahwa GOR ini yang dibangun tahun 2018 ini diduga adanya temuan kerugian negara yang dengan proyek yang berbantul 15 miliar ini. Sehingga dari pihak Kejaksaan sendiri langsung menilai lanjuti dari hasil dari pemberitaan beberapa media termasuk dari Tribun Manado untuk melakukan pengecekan ini di lokasi GOR. Ya, Rekan Dia. Oke. Hesley, lalu apakah sudah ada informasi terkait hasil pengecekan ke Jari di GOR BAPE Palar ini? Mungkin seperti ada ditemui kerusakan atau bagaimana? Ya, jadi kemarin dari pantauan ada sejumlah kerusakan-kerusakan di GOR yang GOR ini sebelumnya belum pernah direhat dan ditemukan kerusakan di bagian plafon ataupun di beberapa ruangan-ruangan GOR yang sebelumnya memang tempat tak digunakan sejak dibangun atau diresmikan pada 2015 lalu. Nah, termasuk untuk toilet GOR itu menjadi salah satu hal yang sempat menjadi dipertanyakan dari pihak Kejari. Namun untuk hasil dari pengecekan ini dari pihak Kejari masih belum memberikan komentar lebih lanjut. Oke, lalu selama ini sebenarnya GOR BAPE Palar ini difungsikan sebagai apa, Hesley? Ya, jadi sejak dibangun 2018 dan diresmikan pada awal 2019 lalu GOR BAPE Palar ini difungsikan untuk berupa kegiatan selain kegiatan olahraga juga difungsikan kegiatan pemerintahan ataupun kegiatan keagamaan. Jadi, seringkali dipusatkan di GOR BAPE Palar ini. Dan salah satu juga untuk setiap harinya ini, GOR ini menjadi tempat pelaksanaan latihan sejumlah cabang olahraga yang ada di Kota Tombohon. Ya, demikian Rekan Dea. Ya, baik. Terima kasih Rekan Hesley Maretek untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!